Dari memelihara Lovebird kita beralih ke hobi lainnya pemirsa, dimana barang bekas bukan berarti sampah. Di tangan seorang warga Banjarnegara, Jawa Tengah ini berhasil menyulap barang bekas serofom menjadi beragam jenis pesawat. Menariknya tidak hanya untuk pajangan, pesawat ini bisa diterbangkan layaknya pesawat sungguhan. Nah pesawat serofom ini dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Siapa sangka, serofom bekas bungkus buah yang biasanya menjadi sampah, di tangan Eko Setio Budi disulap menjadi barang yang memiliki bilai jual tinggi. Barang bekas yang didapatnya dari pasar dan susah terurai ini, diolah oleh pria asal desa Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah, menjadi sebuah pesawat aeromodeling yang dikendalikan dari remote hasil modifikasinya. Bahkan tidak hanya pesawat jenis jet dan Boeing saja, Eko mampu membuat hydroplane yang bisa berjalan di air sekaligus bisa terbang. Kahliannya ini didapat dari ketertarikannya pada dunia pesawat. Baginya untuk menuangkan hobi menerbangkan pesawat tidak harus mahal, namun bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak digunakan lagi. Misalnya, jika biasanya menggunakan karbon, ia menggantinya dengan stereofom hingga bambu. Ada gambaran itu banyak limbah gabus di kali, terus di pasar-pasar itu banyak dibuang, tidak terpakai lah itu. Saya berpikir itu dimanfaatkan untuk sebagai pengganti bahan baku pembuatan pesawat yang lebih ekonomis. Yang kemarin itu daripada jadi limbah yang tidak terurai, itu kan menjadi mencemari lingkungan juga. Akhirnya saya berpikir, itu kenapa tidak dimanfaatkan. Ya, hasil karyanya pun kini mulai di lirik pasar. Terbukti, ia kerap mendapat pesanan dari berbagai daerah. Tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesawat yang dicual di toko. Ia pun membandrol harga mulai dari 3 juta rupiah, dengkap dengan remote kontrolnya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, Ainews melaporkan.